Jadi seperti inilah gimana caranya kalian push rank kemitik di Magic Chess dengan sangat gampang dalam waktu 2 hari doang guys ya, di patch terbaru kali ini. Kalian bisa lihat sendiri, sangat full soon melawan Vale bintang 2 banyak, Gatot bintang 3, semua Jilong bintang 3, Fani bintang 3. Kita hanya bermodal hero bintang 2 aja bisa menang guys ya, kalian bisa lihat sendiri, solo karir dari Wanwan Hyper guys. Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube gue guys ya. Di video kali ini gue bakal kasih tau cara push rank kemitik dengan sangat gampang di Magic Chess update terbaru kali ini guys ya. Dan disini gue bakal kasih tau salah satu kombo terkuat yang paling sering gue pake buat push rank yaitu adalah kombo marksman dengan commander Yuki skill 3 guys ya. Nah kalian bisa lihat disini, ini banyak banget ya pake Vale, Vale skill 2 nya sampai 5. Dan kita kan langsung mengambil Wanwan nya aja. Nah kenapa harus pake Yuki skill 3? Nanti gue bakal jelasin lebih detailnya di in game nya nanti guys ya, di mid game nya akan gue jelaskan. Nah untuk dari segi Hyper yang bisa kalian pake, gue lebih memilih sekarang ya. Kalo main Yuki skill 3 itu pake Hypernya Wanwan guys, daripada pake Arlott guys ya. Nah alasannya karena menurut gue, yang pertama Immortal sudah di nerf, stat maksimalnya dari 50 turun ke 40. Dan yang kedua Wanwan ini dia, untuk dari segi marksman terutama ya, marksman ini dia udah OP tapi dia gak di nerf gitu. Itu yang menurut gue cukup, apa ya cukup memberikan efek dimana kombo-kombo lain itu kualitasnya diturunkan. Sedangkan marksman itu tetap stay disitu, makanya marksman ini seakan-akan kombonya lebih bagus diantara yang lainnya guys ya. Nah disini mungkin untuk Lolita kita bakal buang, dan gue akan ngambil Angelanya. Martisnya gak usah lah ya, karena menurut gue Weapon Master cukup gampang dicari guys hero nya. Nah disini ada Purify kan wajib ambil. Nah ini, atlas kita bisa masuk. Belerick untuk aktifkan Guardian, bukan bermain kangkung sekali lagi ya. Gue kayak di meta sekarang masih banyak sih nemu orang main kangkung, cuman gue gak dapet OP-OP nya dimana gitu. Dan so far gue main di patch terbaru ini, kangkung ini bener-bener susah banget menangnya guys ya. Di late game itu selalu di comeback. Makanya gue udah jarang main kangkung sekarang. Lebih kayak main Yuki skill 3 marksman ini gue pusren guys ya. Kalo Yuki skill 3 dilepas, meskipun ada Valet, ada Tars, ada Wanwan, gue selalu pake Yuki skill 3. Even kalo misalnya Angela lepas, itu pun gue selalu pake, masih pake 1-1 guys ya. Eh masih pake Yuki maksud gue. Kalo misalnya Yuki skill 3 nya diband, nah nanti gue bakal kasih satu combo lagi buat kalian. Makanya kalo video ini tembus 1500 likes lah ya, gue bakal bikin lagi. Pokoknya kalian gue jamin ya, setelah kalian nonton video-video gue itu. Ah, pasti mythic kalian ya, gak ada yang epic. Oke, dapet Vexana cukup. Wah gila dapet summoner dia guys, oke. Oke, ini kita akan beli mereka aja gak apa-apa. Dan, ada poh, tapi lagi gak main Valet 2 jadi gak usah ya. Kita akan membuang sedikit. Bisa sih naik masuk Guardian, tapi gue harus membuang yang lain. Mau gak ya? Buat menang, rasa gue oke sih. Tapi pengen nabung ya. Gak usah dia abis ini bisa masuk. Siapa namanya? Kita bisa masuk Bennett juga guys ya. Bisa masuk weapon master nanti. Ini gue mau nabung, tapi gak bisa guys ya. Harus buang Angela disitu. Nah, ini gue bakal cek dulu Valet skill 2 ini ada berapa. Dapet Masya. Dapet... Belum pencet 2... Buset lu gak pencet bro. Hah? Ini baju buat mirah gak? Ini ada Layla. Nah, di atas ada Vexana. Cukup beruntung dia disitu ya. Udah mendapatkan summonernya juga. Tapi gak apa, gue bakal buktikan disini bahwa kombo Yuki skill 3-1-1 kita bisa bersaing dengan Valet skill 2 guys ya. Masih cukup eseng disitu. Hampir ini gue, panik gue. Nah, Magic Crystal. Wah, gila ini. Oh, tapi sekarang itu ada update terbaru. Katanya Magic Crystal ini 1 di antara 3. Itu akan sesuai dengan sinergi yang kita aktifkan. Sinergi terbanyak. Gue gak tau itu masih... Itu banyak di kolom komentar gue nemu orang yang masih dapetnya kayak random gitu guys. Acak gitu. Mungkin lagi masih ada ngebug gitu sih. Cuman ya kita bisa masuk weapon master dulu. Nah, kalau kalian dapet Magic Crystal Astro itu kalian wajib ambil guys ya. Pokoknya Magic Crystal yang bisa kalian ambil itu ada Astro Power, Marksman, Kadia. Mungkin Immortal bisa. Nanti pake Martis buat WM. Kemudian... Apalagi ya? Sabar nih pindah dulu deh. Nah, kemudian weapon master bisa. Kemudian... Siapa lagi yang ada? Guardian pilihan terakhir lah mungkin. Elementalis. Kalau misalnya Angela kalian dapet Blessing Marksman, kalian boleh pake Elementalis juga. Tapi menurut gue yang terbaik 3. Itu adalah Astro. Kemudian Marksman. Dan juga... Immortal guys. Itu 3. Meskipun Immortal kalian cuma aktif 2, gak masalah. Gitu guys ya. Karena 1-1 ini guys. Ini... Kan kalau main 1-1 Yuki skill 3. Meskipun 1-1 kalian masih bintang 1 itu OP banget guys. Siap percaya sama gue. Nanti gue bakal buktikan pada kalian ya. Guardian gak perlu. Kita yang penting kalau naik slot, kita fokus mencari 1-1 bintang 2 dulu. Karena kita lagi gak main Angela 3. Sehingga untuk cari 1-1 bintang 3 memang sedikit sulit. Tapi gak apa-apa. Sudah ter-cover damage-nya dengan Yuki skill 3 guys ya. Disini gue akan ngambil Rose Gold Meteor dulu. Menurut gue ini item cukup penting. Terutama di meta sekarang banyak banget yang main Mage. Udah banyak guys ya. Hyper Lunox, Hyper Valen, Kagura Mystic itu udah banyak banget. Terutama kayak Vali-Vali 2 gini udah dapet Gore. Dapet Aurora itu cukup PR guys ya. Nah disini rasa gue... Kita gak perlu ngapapain. Ada Yuzhong kita harus ambil. Tapi kalau udah kayak gini. Menurut gue yang kita aktifkan ke 6 nanti adalah Marksman itu harus. Marksman harus 6. Astro 3, WM2 udah cukup. Pokoknya harus ada Weapon Masternya guys ya. Untuk dari segi Yuki skill 3 nya kita gak perlu pake dulu. Karena di early game hero kita masih sedikit. Sehingga kalau kita aktifkan. Itu sayang sekali guys ya. 2 hero kita langsung dikorbankan gitu. Itu menurut gue gak bijak sih. Nah Yuki skill 3 dengan Lancelot. Dia mendapetkan Astro. Ketukar guys. Gue lagi main Kadia dia dapet. Dia lagi main Astro gue yang dapet. Magic Crystal naik ketukar disitu. Oke disini harusnya kemungkinan besar masih menang. Kalian bisa liat ya. Dia mengaktifkan. Sehingga hero nya cuma 3. Itu yang bikin dia kalah gitu. Jadi istilahnya 5 lawan 3 gitu ya. Karena Yuki skill 3. Nah ini fungsinya ya. Yuki skill 3 itu simpelnya dia bisa membuat. Salah satu hero kita menjadi lebih kuat gitu. Menjadi hyper gitu istilahnya ya. Maksud gue nanti gue bakal praktekan pada kalian. Ini Yuzhong boleh. Kita naik slot. Kemudian. Nah ini ya. Ini ya kalau marksman pake. Gak marksman yaudah gak usah pake. Sesimpel itu guys ya. Gue gak tau gitu. Pokoknya pas gue live streaming itu. Gak ada kayak gini guys. Pas lagi bikin konten selalu gitu. Selalu hoki. Wah ini apakah pertanda kita tidak boleh live streaming lagi. Atau kita harus memperbanyak konten aja gitu. Gue gak ngerti guys. Pas lagi live. Kayak Moontoon tuh sengaja. Membuat gue seakan-akan bodoh di depan kalian gitu. Pas lagi bikin konten. Beuh langsung dikasih semua guys ya. Ini kayaknya gue akan lebih sering record konten sih. Gak lah ya. Pasti kita lebih sering live juga nanti oke. Masya quarter master. Ini cukup sakit ya. Tapi sini kemungkinan besar kita kan masih menang. Lu liat ya 1-1 kita ya. Ini masih polosnya udah squad ini gitu. 2 Amon dia. Kok bisa. Crossbow of tank 1. Nah rose gold meteor ini kenapa gue suka. Selain dia ada magic defense. Physical attack juga. Dia bisa ada shield. Dan kalau dia darahnya turun di bawah. Wah gila guys masyanya unstoppable ya. Kalau darahnya di bawah 30%. Dia bakal dapet physical attack tambahan sebesar 30%. Itu yang gue suka gitu. Kita beli dulu. Kemudian dapet lu disitu tapi kita gak terlalu perlu. Nah untuk dari segi rune-nya sendiri. Ini bisa sih. Tapi gue udah astro guys ya. Jelek gitu. Gue udah magic crystal astro. Jadi kita gak usah ambil yang ini guys. Yang atas gak usah. Kocok aja. Research manual gue gak perlu sih. Nah ini dia ini lumayan bagus guys ya. Gue bakal ambil. Oh iya satu lagi. Kalian bisa mengaktifkan Yuki skill 3 nya. Itu setelah creeper on ini sudah mulai boleh diaktifkan. Karena hero kalian sudah relatif banyak. Udah 6 hero jadi. Mungkin abis ini Bennett atau Atosnya akan gue korbankan guys ya. Nah ini ada hasclaw. Kita bakal tes. Kita gas ke papa. Tapi hasclaw ini memang dia udah agak sedikit kurang buat 1-1 nya. Karena 1-1 sekarang kalau crossbow of tank. Itu udah gak bisa. Ada efek lifesteal lagi. Efek lifesteal nya itu datang dari WM nya. Seperti itu guys. Ada Laila juga disitu bagus sekali. Kita akan. Bisa kah dia gak ya? Gak bisa guys. Harus slot 7. Nah kalau ada kayak gini ya. Ini mungkin Angelanya. Kita tukar ini. Kita masuk. Atlas sama. Sama sih tapi lebih berguna Atlas. Eh lebih berguna Atlas harusnya. Kita begini aja. Nah kita aktifkan dia. Nih kalian lihat guys ya. Efeknya seperti apa. Jadi Yuki skill 3 itu bakal mengorbankan. Hero di sebelah kiri dan kanannya. Dan atributnya itu akan diserap oleh hero yang kita inginkan gitu. Disini kondisinya 1-1 guys ya. Nah. Atribut yang diserap itu apa aja bang? Atribut yang diserap itu adalah 30% max HP hero yang dikorbankan. Dan juga 35% attack. Nah misalnya nih. Tadi gue korbanin Bennett gitu ya. Misalnya physical attack nya 200 gitu. Itu bakal diambil 35% nya. Dan misalnya darahnya tadi 8 ribuan. Itu bakal diambil 30%. Dimasukkan ke si 1-1. Makanya disini darah 1-1 gue meskipun bintang 1 itu tebel banget. 7.900 guys ya. Kita bakal beli dulu Ruby boleh. Kita bakal ganti dengan Bennett disitu ya. Tapi Bennett gue bintang 2 gitu. Nice 1-1 disitu dapet 1. Very good. Kita bakal tukar. Seperti ini. Nah untuk Astro Power nya belum bisa diaktifkan. Karena kita belum dapet Zast juga. 2 Retail bintang 3 disitu. Berarti dia kesimpulannya cuma menggunakan 2 hero yang ditukar guys ya. Karena disitu popolnya masih belum jadi. Crossbow tank 1 mantap. Tapi disini kita belum ada chance menang sih kayaknya. Masih too strong guys ya bintang 3. Oh atau bisa. Wah tapi physical defense gue diminas-minasin gitu. Gila sakit dia ya. Tapi gue rosgoal meteor aktif. Physical attack gue makin sakit. Nih liat. Ini bintang 1 guys. Lo lawan bintang 3. Irritel lah gitu. Tuh full item. Nah ini sebabnya gue bilang ya. Kenapa untuk Yuki skill 3. Menjadi commander favorit gue sekarang. Dan 1-1 itu jadi hyper favorit gue juga. Kayaknya resmi guys. Kita harus memperbanyak record content. Enak banget gitu. Kayak diswap. Nah nah wins. Ambil-ambil. Gila coy. Gue bakal masuk ya Kadia. Nah. Lo sudah aktif Kadia. Saran gue adalah. Hero yang dikorbankan itu adalah. Hero Kadia Riverlands juga. Karena. Jadi Kadia itu aktif 3. Kalian korbanin Akai sama Luoi. Itu shieldnya langsung masuk 2 ke 1-1. Di awal-awal langsung ada 2 shield. Kemudian. Intinya stacknya langsung ada 2 dah. Dan. Ketika kalian mengorbankan hero Kadia nih. Maka hero Kadia satu-satu yang hidup cuma 1-1. Sehingga kalau hero yang lain mati. Itu stacknya akan lebih terkonsentrasi kepada 1-1. Nih mati nih Irritel. Nambah stack lagi. Kan ini Ruby mati lagi nih. Nah. Atas mati nambah stack. Ini mati nambah stack. 6 stack full. Sekarang Kadia juga di buff. Menjadi 14%. Guys ya. Itu yang membuat gue juga sangat. Istilahnya sangat suka lah ya. Dengan hyper 1-1 di meta sekarang. Satu fast hyper body. Real guys. Ini kalau ketemu Arlott pun. Gue masih sangat optimis guys ya. 653. Ini bahkan belum aktif Astro guys. Ini belum aktif Astro. Jadi kita magic crystalnya masih nganggur. Tapi sudah se-OP ini. Bener-bener gila guys ya. Ini kayaknya abis gue bikin video ini. Semua 1-1. Eh semua 1-1 Yuki skill 3 tuh. Yuki skill 3 open. Pakai semua Yuki. 1-1 semua isinya. Tapi gak apa-apa ya. Yang penting kalian. Yang pertama nonton ini. Pasti kalian yang pertama tau guys ya. Yang kalian yang pertama. Pakai lah istilahnya untuk push rank. Nah kalau kayak gini. Gue bakal ambil. Ini aja. Nah. Kenapa gue ambil dia? Karena si item. Narik-narik ini. Dia punya. Physical attack. Dan juga dia ada tambahan darah juga. Jadi. Kalau kita dapet dia. Kita bisa masuk di. Di. Karena dia lebih tebal harusnya ya. Kita masuk aja dia. Kalau kita masukkan itemnya ke Akai. Maka dia tambah attribute. Attributnya ini. Atau physical attacknya ini. Akan disedot juga. Karena 1-1 jadi semakin besar guys ya. Dan juga dia ada tambahan HP. HP Akai gue meningkat. Ada guardian juga. Dimasukkan lagi ke 1-1. Jadi efeknya bener-bener. Enak banget lah. Eh ini. Berguna nih kayaknya nih. Nah. Masih lebih bagus Yuzhong guys ya. Lebih tebal dia. Masuk aja. Gak apa-apa. Wah ini udah enak guys. Yakin dah sama gue ya. Tapi mungkin tak. Untuk dari segi item. Yang terbaik itu. Ini kalian catat guys ya. Untuk 1-1 nih. Untuk 1-1 item yang terbaik itu adalah. Item DHS. Kemudian golden stuff. Baru winter atau immortal. Ataupun si halbar oke. Itu 5. Untuk dari segi item yang bagus buat hero lain. Itu adalah item-item physical attack yang besar. Terutama kayak BOD. Dan juga item darah yang besar. Kayak misalnya helm. Kemudian. Ya dominant size juga oke lah. Cuman item-item kayak blade armor itu. Jangan lu masukin. Blade armor itu cuma nambah physical defense. Dia tidak menambahkan HP. Dan juga physical attack. Sehingga physical defense itu. Tidak akan diserap oleh 1-1 guys ya. Itu gue masih kadang. Jumpa orang salah gitu. Dia masukin inspire. Dia masukin purify. Buat apa gitu. Gak bisa guys ya. Wah tadi gue sempat kalah melawan lancelotnya. Udah bitang 2 juga. Diadara udah paling bawah. Wajar guys ya. Slot 8 udah aktif astro. Kita belum aktif astro. Even hero yang gak dapet-dapet. Nice try banget gue. Gak apa lah ya. Merasa gue sih karena jarang ada yang main stun. Wah ada cuk di atas. Baru gue mau pindah purify-nya. Untuk dari segi rune. Itu yang paling bagus itu ada satu rune yang intinya fungsinya itu. Ketika 1-1 kalian ngekill. Itu akan menambah darah. Dan kebal CC. Nah itu penting. Itu rune nomor 1 ya buat kalian ya. Kemudian yang kedua ya ini. Nambah attack speed ini juga bagus. Ataupun yang membuat ledakan-ledakan itu loh. Itu bagus juga. Nah ini pentingnya purify ya. Lihat 6 wrestler guys. Ini harusnya kemungkinan besar masih menang. Beda cerita kalau masih yang benar-benar unstoppable ya. Dari segi lifesteal gue masih optimis. Tapi setelah menintu detik 10 gue bisa di stun gitu. Bahaya. Ini masih menang nih. Crossbow tank mantap lihat. Damage kita udah sakit banget guys. 47 ribu solo 1-1 guys ya. Solo karir dia disitu. Kalau misalnya 1-1 kalian belum bintang 2. Gue sarankan kalian ngeroll di slot 7 dulu. Gak usah terburu-buru naik ke slot 8. Karena di sekarang itu. Duit atau biaya untuk kalian menaikkan slot. Dari slot. Kayaknya dari slot 6 udah pengaruh deh. Naik ke slot 6, ke slot 7, ke slot 8. Itu semakin dimahalin guys ya. Ini gue kurang suka sih sebetulnya. Kita coba gas dulu. Itu oke. Bagus. Ini kurang. Waduh ini. Kalau misalnya jelek banget gue bakal ambil yang atas sih. Nah ini. Ini maksud gue ya. Kebal crowd control dan memulihkan 15% max HP. Ini kita harus ambil. Karena 1-1 kita kan darahnya tebal. Lu ambil ini. Kebal CC. Dan juga. Kalau ngekill itu darahnya nambah terus. Jadi. Lu bayangin lah. Lu udah punya WM. Punya Astro. Has Kelawada. Kemudian runenya menambah darah. Itu 4 penambah darah guys. Ini bener-bener 1-1 gue. Kalian liat aja dah. Nah ini weapon master. Boleh gak nih WM ya? Langsung gue buang tuh atasnya tuh. Apa dia? Oh belum nampak. Belum nampak guys. Belum nampak. Ada Lunox. Oh kayaknya Elementalis ya. Dia ada aktif 3 tadi notifnya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Bersyukur ya bang. Bersyukur. Kita akan masuk dia dulu. Pelan. Astro mau masuk bisa ya. Bisa-bisa-bisa Astro masuk. Nah ini. Magic Crystal sudah aktif. Udah gak nganggur lagi bro. Has Kelaw. Cukup menarik disitu. Gue bakal gas Winter. Ini yang. Eh. Ini gak ada yang main. Oh Commander 1-1. Tadi yang di-ban itu 1-1 sama Ragnar. Saya bingung gue kok Ragnar di-ban gitu. Nah ini mungkin gue kasih pada si Laila aja lah. Untuk Has Kelawnya. Laila gue bisa jadi core juga guys. Tipis-tipis ya. Saya sekali untuk Elementalis belum bisa kita pake. Kemudian. Ada-ada ini. Just disitu ya. Gak apa-apa. Nih. Udah aktif Astro. Ini bener-bener sakit banget. Gak bohong gue. Wup. Disini tampaknya mengerikan. 2 biji Gord. 1 PSP pribadi real gak. Solo karir. Gak bisa di-stun. Lifesteal GG. Damage oke. Darat tebel. Winter. Udah ini udah. Gak auto win guys ya. Ini kalau misalnya ada vale-vale duannya pun gue. Masih berani gue. Nah ini. Asal gak Gord bitang 3 dah. Masih berani. Tapi kalau Gord bitang 3 gak di juga guys. Kita ambil Luoi aja. Kita masuk. Mengaktifkan Elementalis juga. Kita gak main ke Prince ya. Kali ini gak main ke Prince. Ini mungkin akan kita ganti sih. Kalau dapet Blazing lagi. Kita bakal jual. Moskov disitu dapet. 6 Marksman ya. 6 Marksman bisa. Buang Kadia. 5 Marksman. Buang Astro 6 Marksman. Menurut gue kurang. Kita lebih bagus seperti ini aja. Karena udah. Kombonya udah dapet juga. Udah maksudnya udah perfect gitu ya. Kita bisa ke 6 Marksman. Dengan cara naik slot. Kita buang Kadiannya gak apa-apa ya. Kalau dapet slot lagi. Baru kita bisa pertimbangkan. Untuk memasukkan. Kadiannya. Seperti itu guys ya. Ini gila. Cok jadi anjir. Jual bitang ketiga guys. Ini harus dipulangkan dulu bro. Tapi gue masih sangat optim. Lih ya. Gue berani bilang gue menang disini. Berani. Gue punya Rose Gold. Lifesteal GG. Lihat ya. Solo. Ini solo burst nih. Joinnya. Tapi dia dominance. Crossbow of tank 1. Masih bisa tenang. Winter ada. Lompat sekali lagi. Bisa gak? Uh. Tebel banget joinnya ya. Tapi ya. Masih berhasil menang guys. Gila. Joy dominance. 23 ribu. That's why gue bilang DHS penting. Karena musuhnya tebel-tebel gitu ya. Kita butuh DHS. Beli Moskovnya disitu. Dia dari itu udah bawah sih. Fanny. Gak pake. Kita gak pake Fanny. Moskov. Slot 9. Dia bakal masuk. Ini gila sih yang tadi. Yang bitang 3 itu guys. Jadi dia ya. Kayaknya dia yang dapet summoner. Tadi dia yang dapet Vexana soalnya. Tapi dari sudah 14. Tidak ada Rock Solid. Di meta sekarang gue merasakan bahwa. Rock Solid itu. Kayak semakin jarang keluarnya. Kayak mungkin persentasenya sedikit diturunkan guys. Karena Rock Solid sangat-sangat bagus gitu. Untuk Tars 3. Untuk Vale 2 itu. Sangat bagus guys ya. Oke disini lanjutkan bitang 3. Most likely dia akan tukar. Magic Crystal as. Magic Crystal apa namanya? Immortal. Cukup rugi dia situ ya. Dia pake Magic Crystal. Tapi dia harus mengocok. Maksudnya dia harus mengubah. Mengocok anjir. Bitang 3. Nah ini PR nih. Ini masiannya bener-bener OP guys. Tapi masiannya dilock duluan. Winternya masih kerja di situ. Cross both tank. Kenapa harus kena ultimasia di situ? Nah liat. Physical attack gue makin gede guys ya. Karena Rose Gold gue. Fungsinya aktif di situ. Tapi disini. Meskipun kita menang. Memang menangnya tipis-tipis. Cuma 1-1 aja. Maksudnya ini bener-bener solo karir. Liat. 84.000 guys. 86. Perigot disitu. Masih darah paling atas. Nah ini Rock Solid dia dapat ya. Nggak mungkin dapat. Nah ini bisa nih. Kristal Kadia. Kita bakal ambil. Kalau dapat Kristal Kadia. Ini penting ya. Oke kita dapat. Kita bisa mengaktifkan nama Iceman-nya. Dengan cara. Berarti hero yang kita korbankan itu adalah si Ruby kali ini. Ruby dan juga Lunox. Oke nggak ya Lunox ya. Abar dulu. Kadia gue masih ada nih. Nah ini kita bakal. Buang Akai. Atau Lui ya. Lui sih feeling gue. Kita masuk dia. Yang kita korbankan itu adalah hero Kadia 1. Dan mungkin Angela pegang Kadia. Nah supaya apa? Supaya tetap hero Kadia yang akan aktif. Maksud gue hero Kadia yang akan tersisa nanti. Ketika pertandingan dimulai. Itu hanya 1-1. Biar shield-nya akan atau stack-nya lebih terkonsentrasi kepada si 1-1. Karena kalau kalian 3 Kadia doang. Itu shield-nya cuma bisa ke 1 hero acak. Yang bisa ke semua hero itu 6 Kadia. Bukan 3. Seperti itu guys ya. Intinya kalian catat aja lah yang gue omongin. Pokoknya kalau Kadia 3. Korbankan hero-hero Kadianya. Sebisa mungkin ya. Crossbow tank next. Kita butuh ini sih. Zilong. Karena Zilong ini hero Kadia cukup tebel guys ya. Tetapnya juga cukup gede disitu. Kita butuh Zilong. Lihat ini solo karir real guys. Selene aja kita berhasil tahan gitu. Dengan rose gold kita ya. Winter kita belum kepake. Crossbow tank 1. Solo karir real. Gila kita bahkan abisin next slot guys. Lu bayangin. Segila itu. 1-1 Yuki. 1-1 Yuki skill 3 ya. Nih even yang dibawa tuh. Pake Yuki skill 3. Dia hypernya apa lancelot. Gak menang kan? 1-1 guys real bro. Kita kal naik disitu. Kemudian broding kita gak pake. Broding gue masih kurang suka ya di meta sekarang ya. Nah kalo udah kayak gini. Udah bingung nih. Kayak mana ya harus buang elementalis. Buang astro. Buang astro jelek sih. Buang Kadia. Buang Kadia masih bisa dipertimbangkan. Tapi attack speed gue jadi kurang banget gitu. Mau gak ya? Coba deh kalo jelek tukar guys. Coba coba. Kalo jelek tukar. Ini kita bakal masuk item ini dulu. Berarti kita buang guardian juga ya kondisinya ya. Oke 1-1 biarkan aja solo karir di sebelah. Lih lah bitang 3 cok sekarang cok. Oh ini yang dapet summoner nih harusnya nih. Gung. Gak tau udah gue gak keliatan lagi tuh. Crossbow of tank 1. Nah ini kita gak ada Kadia guys ya. Wah 1-1 gue langsung kena gak nih? Langsung kena 1-1 gue gak sempat terbang. NT. Lifestealnya masih very good disitu. Bagus. Oh lancelotnya sakit bener guys. Crossbow of tank lagi. Tapi bakal mati disitu. Yap. Sabar. Kita masih butuh proses. Percaya proses aja ya. Kita cari 1-1 bitang 3 sekarang. Oke kita creep round dulu. Nah ini please ada. Bang ada kristalnya ya bang. Kristal marksman bisa. Kadia bisa. Apapun bisa dah. Astro bisa. Kita bakal pake guys. Kita sangat membutuhkan Kadiannya disini ya. WM menurut gue tak perlu sih. Atau WM mau kita buang? Karena dia cuma 20% doang. Aku udah punya Astro. Kita coba seperti ini. Kalo misalnya bagus kita bakal pertahankan guys ya. Mirror oke lah ya. Kita harus cari 1-1 bitang 3 nih guys. 12. Kenapa semakin sedikit ya? Padahal cuma gue yang main. Oh ini main marksman juga tuh kayaknya tuh. Gak tau dah. Ada kristal open master. Nice banget. Very good disitu. Kita akan membuang atlasnya sedikit. Starfall build. Ini penting ya. Ini penting. Mungkin kalo gue ada Starfall. Ashclownnya gue buang deh. Kita harus menang by 1 guys sama yang lain. Nah kalo ada Ashclownnya kita masuk dia. Kemudian kita nge roll disini. Mia disitu. Very good. Kita butuh Zilong. Aktif 7 juga bagus. Zilong lagi. 1-1-1. Udah seperti ini aja guys ya. Udah bagus banget. Berarti saya falay semua. Falay semua nih. Iya falay skill 2 semua guys. Oke. Let's see. Dia masih bitang 2 semua ini. Mereka akan saling membunuh satu sama lain sih. Korosbo of tank 1. Please turunkan dulu. Ah sunnya gak bisa diturunkan guys. Sangat disayangkan disitu ya. Oh gila. Di p*****. Ini anjir. Loh. Bitang gue diturunkan juga. Winter gue bakal ketrigger sih. Enggak bahkan. Masih menang. Lihat. Ini 1-1 bitang 1 guys ya. Lihat sih. Gord bitang 2 sampe begitu loh kita. Tuh. Masih bisa guys. 1-1 bitang 1. Oh. Sudah dipulangkan. Banyak. Gator bitang 3. Masih kemungkinan menang. Karena kita gak bisa di stun. Sun berapa? Ininya. Tapi Zilong gue udah lancer ya. Sun. Abar ya. 563. Zilong. Gimana? Oke. Kita akan nanggah sun guys. Let's go sun. Boleh. Kemudian kita akan gas. Belum dapet. Sun bitang 2. Nice banget. Kita akan korbankan. Mohon maaf ya. Kali ini ya sunnya belum bisa kita pake guys. Lunox sih gak perlu deh. Mau bitang 2 juga gak ngubah apapun gitu. Yang penting 1-1 disini. Gatot most likely masih menang. Dia gak ada damage burstnya. Dia gak ada damage burst ini. Gara starfall juga. Ini harusnya menang sih. Eh. Masuklah dia bang. Setalah item gue. Harusnya disun. Biar lebih besar. Masuk dia. Masuk dia guys. Oke. Nih. Kita mau dilompatin Gatot juga. Harusnya masih bisa bertahan. Bahkan dia bitang 2 guys. Funnya cukup air disitu. Zilongnya bitang 3. Ada si Halbert. Nah ini yang bisa bikin kita kalah guys. Si Halbertnya ya. Tapi kita bereskan dengan sangat cepat. Lihat. Real bang ya. Real. 1-1. Yuki skill 3. Lihat. Lihat lifestealnya guys. Dia ngekill. Itu regen darah sampai 15%. Ini bener-bener. Wah gak tau dah gue. Darahnya full terus cuy. Nice. Dipulangkan juga disitu. Roll tipis. Gak ada. Ini udah lengkap sih. Meskipun gak ada perslot. Gak apa-apa. Kita gak perlu. Mana 1-1 gue woy. Kita gak pake soon sih. Moskop gak pake juga. Ruby Max men. Ruby beneran Max men. Itu bisa gas 1 nih. Apa gitu. Guardian gak bisa. Prince. Dapet sekali sebut. Sekali sebut. Dapet guys. Apa ini woy. Ya salah. Salah. Askel masuk sini. Dari. Dari ilai lah. Nah WM bodo amat lah. Langsung dapet. Sekali sebut. Ini ngecit nih. Bocil ngecit. Nah ditabrak kali ini. Gak masalah. Tapi funnya gila guys. Ini 18 ribu. 23 ribu. 17 ribu cuy. Full item semua. Gak mana ini ada. Dia ada ini lagi. Item kucing. Tapi gue ada kebal CC. Diturunkan. Winter Trigger. PN ikut disitu. Gue pengen tes lepas hasklow sih. Eh lepas ini sih. Mau gak ya. Jangan deh. Nanti kalau dia jadi. Bahaya guys. Kita harus mode serius disini ya. Pria sejati tidak akan pernah. Meremehkan musuhnya. Dia akan mendapatkan sesuatu disitu. Slot. Gak butuh slot. Astro Power. Satu lagi. Tapi kalau gue dapet slot. Summoner gak pake sih. Empat aspirans. Lancer. Gak tau udah gue ambil aja dah. Tadi kalau misalnya dia ada item. Item helm. Mungkin gue gas helm gitu ya. Gak apa. Kita ambil slot aja. Hitung-hitung. Sinergika dia kita lebih cepat aktif. Lancer satu. Oh sekiran sempat boleh nih. Gas. Lebih gampang dia di funny. Ketimbangin nih guys. Gila WM lagi. Baru-baru bayangin. Ini semua kepake guys. Sadril anak muntun bang ya. WM. Buang Prince. Mau gak ya WM ya. Kita soalnya gak terlalu mainin nih guys. Gak apa ya. Mohon maaf ya. Bocil Prince ya. Kita gak terlalu andelin Moskov soalnya. Eh co. 1-1nya gak ada lagi weh. 15. Tidak. Udah. 1-1 bitang 2 pun jadi dah. Bantai bang ya. Gak apa. 1-1 bitang 2 dah. Emang boleh anak sekecil ini berkelahi dengan. Oke. Ini harusnya akan menang sih. Ini satu hero yang tersisa di 1-1 live game. Udah pasti pulang dia guys ya. Lihat nih. Enak nih bro. Turunin bitangnya kan. Asik guys. 15 damage-nya. Menang kita. Kalian bisa lihat gampang banget ya push ranknya ya. Kamu mau lawan Vale 2 kuat. Mau lawan Tars juga. Jamin kuat. Oke. Jadi seperti inilah gimana caranya kalian push rank kemitik di Magic Chess dengan sangat gampang dalam waktu 2 hari doang guys ya. Di patch terbaru kali ini. Kalian bisa lihat sendiri. Sangat pulang ini melawan Vale bintang 2 banyak. Gatot bintang 3. Semua Jilong bintang 3. Fani bintang 3. Kita hanya bermodal hero bintang 2 aja bisa menang guys ya. Kalian bisa lihat sendiri. Solo karir dari 1-1 hyper guys. Nih lihat ya. Gatot bintang 3. Di sini ada Lancelot. Gak ngaruh. Kemudian Yuki skill 3 Lancelot juga kalah saing dengan 1-1. Padahal dia bintang 3-nya ada gitu. Kita rata bintang 2. Power juga gak terlalu tinggi. Gak apa-apa. Yang penting menang guys ya. Nah jadi video gue sampai disitu dulu guys ya. Bagi kalian yang suka dengan videonya. Jangan lupa untuk di like. Comment. Share. Dan di subscribe. Thank you semuanya. See ya. See ya. See ya. selamat menikmati